Momentum HUD DWP ke-23 Maluku Tengah Perkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-23 Tahun 2022 dengan tema Membangun Perempuan untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital diperingati DWP Kabupaten Maluku Tengah. Pada perayaan HUD DWP yang digelar di lantai 3 kantor Bapeda Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 14 Desember 2022 mendapat apresiasi serta ucapan selamat hari ulang tahun dari Pejambat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi. Saat menyampaikan sambutan, Pejambat Maluku Tengah yang diwakili Asisten 1 Sekda Maluku Tengah, Silviana Matemu, Pejambat Bupati memberikan apresiasi atas terlaksananya acara peringatan HUD DWP ke-23 Tahun 2022 oleh para anggota Dharma Wanita Maluku Tengah. Peringatan HUD DWP ke-23 patut disyukuri karena di usia ke-23 ini, DWP telah menjadi organisasi masyarakat persatuan yang terus tumbuh baik secara internal maupun eksternal dalam menjalankan program organisasi secara baik dan terstruktur. Kepada seluruh pengurus DWP Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan dapat menjadikan momentum HUD DWP ke-23 ini untuk terus membangun komitmen dan berkiprah sebagai organisasi masyarakat perempuan yang siap berkontribusi penuh dalam wujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Bupati berharap perempuan harus dapat melek teknologi dan mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin, setidaknya dapat mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi dalam lingkungan keluarga, terutama berita-berita hoaks dan menarik diri dari kehidupan sosial yang dapat melunturkan nilai-nilai kesopanan. Dirinya juga sangat berharap seluruh pengurus dan anggota DWP Kabupaten Maluku Tengah untuk terus meningkatkan kualitas diri guna menyempurnaikan peran perempuan sebagai pelaku utama mewujudkan ketahanan keluarga. Mudah-mudahan seluruh pengurus dan mawanita persatuan Kabupaten Maluku Tengah dapat menjadikan momentum ini untuk terus berkomitmen dan berkipra sebagai organisasi masyarakat perempuan yang siap berkontribusi penuh dalam menunjukkan Kabupaten Maluku Tengah yang terus maju dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati Tema Huk ke-23 dan mawanita persatuan cukup mengkambarkan kipra perempuan dalam keluarga Tema ini juga menyentuh pembahasan tentang perkembangan zaman yang sudah masuk dalam era digital artinya era digital seperti saat ini dibutuhkan sosok perempuan yang cerdas dalam memperkuat ketahanan keluarga. Sementara di tempat yang sama Ana Sahubawa, Ketua DWP Kabupaten Maluku Tengah dalam sambutannya mengatakan dalam rangka mendukung peringatan Huk DWP ke-23 tahun 2022 berbagai kegiatan telah dilakukan yakni sosialisasi terkait masalah gisi dalam upaya penanganan menurunkan angka stunting pada balita kepada pengurus dan anggota DWP pada setiap OPD. Selain itu juga pihaknya memberikan santunan kepada anak-anak anggota DWP dengan kriteria orang tua aktif ASN yakni golongan 2 dan pemberian tali kasih kepada 3 orang anggota DWP yang telah purna bakti. Maksud kegiatan ini adalah untuk memperkongkong dan memperkuat tali siraturani dan kebersamaan antara pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tengah yang bangga terhadap organisasi Dharma Wanita Persatuan diwujudkan dalam bentuk partisipasi dan memberikan kontribusi terhadap program pemerintah. Sedangkan tujuan yang tidak dicapai adalah terbangunnya perang serta seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas organisasi Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Maluku Tengah. Turut hadir dalam HUD DWP ke-23 yang diselenggarakan DWP Maluku Tengah ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lingkup Pemerintah Maluku Tengah Pimpinan TNI dan Polri serta Ketua DWP Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih telah menonton!